Terus juga Gabby kan Lu mamanya Gabby kan gitu ya kan Gue mau ini sama lu curhat sama lu Mumpung lu disini gitu ya Karena gue udah gak temenan sama Gabby gitu ya kan Jadi dia itu karena gue unfollow dia Karena gue unfollow Gabby Dia itu sering gue dikirimin sama followers gue Bilang oh banci sampah ke gue Terus bilang oh kebanyakan sabu Di Australia kebanyakan sabu Terus oh di Australia kebanyakan lontek ke gue Karena gue unfollow dia gitu ya kan Maksud gue gini Kalau gue emang banci sampah Kenapa lu selalu minta fallback sama gue Kenapa lu selalu nge-DM gue duluan Gak pernah gue duluan gitu Hanya karena gue unfollow lu gitu ya kan Mumpung ada lu lu omongin sama dia mah gitu loh Gue itu berhak gak berteman sama siapa yang gue gak suka auranya Kalau gue lagi baca-baca timeline Gue ada yang heboh-heboh gitu Bangun-bangun pagi gitu Tiba-tiba ada yang Oh apa sih ini apa sih ini Ya hak gue untuk unfollow ya kan Oke oke Kita gak pernah ketemu gitu Cuman Kayak dulu tuh pernah Gue itu cerita tentang Milen Waktu Milen itu Ngomong tentang suaminya Nafa Urbah yang si Zed itu kan Ya kan Yes Ini gue masih belum temenan sama Gepi nih di Instagram Ya Belum follow-followan belum apa-apa Gue ngebahas Milen yang ngomong tentang suaminya Nafa Urbah Gue upload di Youtube Tengah malam Baru setengah jam gue upload Si Milen telepon gue Telepon gue bilang gini Kak lu ngapain sih ngomongin gue di Youtube segala macam Baru setengah jam Lu tau dari mana Gue bilang gitu Iya sih Kak Gepi yang ngomong blablabla Aduh Gepi lagi Gepi lagi Ngerti gak Selalu Gepi-Gepi dengan Gepi gitu ya kan Itu gue gak suka gitu Tapi gue tetep Gue gak mau hubungin Gepi Gue gak ngobongin Gepi gitu ya kan Cuman Gepi lagi Gepi lagi ikut-ikutan Ngerti gak Gitu oke Terus lama-lama Gepi DM gue lagi Gitu loh Eh Beb mau nanya dong Lu beli wit dimana Itu pertanyaan yang sering Gepi tanyain Dari mulai jaman bigo Ya Tiap kali Dia tuh gak pernah Bertemu muka sama gue Gak pernah kenalan sama gue Tapi dia tau Temen gue adalah temen lu Temen lu adalah temen gue Ya kan Mamaan gue lu Mamaannya Gepi lu Ya kan Tiap kali Si Gepi itu DM Itu gak kenalan sama gue Gak kenalan Gak assalamualaikum ya Jadi langsung Eh Beb mau nanya dong Lu beli wit dimana Jaman bigo Oh disini Beb Disini 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 Dibaca doang Gak bilang thank you Gak bilang apa Ini belum kenalan ya Gue gak suka Kayak begitu Oke Terus nge-DM lagi di Instagram Gitu lagi Eh Beb nanya dong Beli wit dimana Oh disini Beb Dibaca doang Gak pernah bilangnya Oke thank you Gak pernah Nah itu kebiasanya Beb Itu gue gak suka Terus Milen dikasih tau Masalah gue Nge-YouTube-in dia Gitu-gitu kan Lah Oh Beb lagi Beb lagi Ngerti gak Oke akhirnya dia Pas gue lagi live Begini sama si Alin Si Beb masuk Oh fallback gue dong Fallback gue dong Gue fallback Ya kan Gue fallback Oke lah gue fallback Mungkin memang anak ini baik Ngerti gak Mungkin memang anak ini baik gitu Terus Gue lagi ikut pemilihan Miss Australia Dia juga ngedukung Ya kan Kayak gitu Oke mungkin baik Cuman karena Ya itu banyak Di postingan dia Yang huru-hara Huru-hara Gua gak suka Jadi gue Ah Gua Gua Questions lah Gitu Dia marah Dia marah bilang Oh banci sampah Banci kebanyakan sabu Oh banci Jangan gitu Gitu Maksud gue Ya gue berhak buat gak Ngikutin lu di Instagram It's nothing personal Ini gak personal Gitu ngerti gak Gak personal Gak yang Ngerti gak Cuman Kalo emang gue sampeh Kenapa lu minta follow gue ya Gitu Ngerti gak sih mungkin dia ngeliat disini ya, tapi kayak gitu itu yang sekarang posisi gue sama Gaby sekarang, seperti itu gitu loh, karena gue gak nge-follow dia selalu begitu, ngomong sama gue di story juga followers gue, ngirim-ngirim, iya tuh bancing lontek, iya tuh banci sabu iya tuh banci sabap, gue gak suka lu omongin lah sama dia, jangan kayak gitu oke, gitu dalam permasalahan lu sama Gaby ini, aku tau mungkin kali itu miskomunikasi, tapi secara di pihak Gaby, aku sebagai emaknya Gaby, aku minta maaf sama kamu dari hatiku yang tulus, kalau anakku melukai dari kata-katanya, dari segi cara, sikap dia yang tidak baik nanti aku akan ngomongkan baik-baik sama dia nanti mungkin aku akan temukan kalian, ataupun nanti kita via video call ya biar kalian tuh semua sama-sama baik gitu kan selama ini kan aku hanya mendengar dari si pihak ini, nah sekarang aku juga mendengar dari pihakmu, tentunya pun dia ada salahnya mungkin dia ada kekecewaan sama dirimu nah tapi dirimu juga sebagai orang yang lebih mengenal mungkin dari sifat dia, harusnya juga harusnya bisa kayak menyikapinya lebih baik dari dia aku sih tau cara cara sikapnya Gaby itu kasar gitu loh, nah jadi ya aku gak suka dong orang gak pernah ketemu Kamarijan gitu lu nanya sama gua, nanya Beb begini, apa, oh ini Beb oke thank you, thank you aja gak pernah sekalipun dia gitu, aku gak suka secara, aku pernah tanya sama dia tapi dia bilang secara secara pribadi dia, dia sayang kok sama lo gitu loh, nanti kalau saya ngapain dia aku itu ada screenshotnya, dia bilang oh banci sampah itu, banci kebanyakan sabu ya kalau kalian itu udah salah paham jadi nanti aku ada ke Bali nanti aku akan video call dirimu nanti klarifikasi sama dia juga nah tentunya kan aku tadi minta maaf sama dirimu juga nanti aku akan sampaikan juga permasalahan sama dia gitu loh kalau misalnya kalian mau dikelirikan baik yaudah, nanti pas di Bali aku akan video call dirimu gitu oke jadi gak berpanjangan lagi kadang-kadang kan orang bisa malah mau manas-manasin iya itu Gabi ular, ini begini gitu jadi kalau masalah yang kayak gini yaudah, ngomong aja langsung nanti gitu, baik-baik nanti aku akan bilang ngapain sih lagi lo berantem-brantem matatu nanti aku akan nasihati dia akan sedikit banyaknya dia akan mendengar nasihatku sih kayak gitu walaupun sekasar-kasar itu aku kayak anak itu kasar ketika dia disentil orang gitu loh dia itu kayak berapi-api emang iya itu kan karena semua orang itu tidak sama karakternya kayak aku mungkin aku kelihatan seperti ini tetapi aku ada juga minusnya ada plusnya juga dirimu juga sama I know kamu itu orang yang tipe gak mau ambil pusing urusan orang nah ketika gak yang ada mencampurin hidupmu aku tau banget itu makanya dirimu itu mencari jati dirimu dengan hidupmu yang sekarang gitu kamu ingin free dalam hidupmu kan kamu terbelunggu-belunggu dengan hal-hal yang gak penting masuk ke dalam hidupmu yang menjadikan toksi dalam hidupmu gitu loh jatuhnya kok sama kakek ntar di pihaknya gini nah yang aku maksud tadi ini harusnya si kakek itu bersifat bisa melakukan hal yang seperti ini gitu loh menyikapinya dan meminta maaf langsung sama lu sebagai kalau katanya lu tadi sebagai ibunya apanya gitu loh jadi gak perlu yang harus siapa yang menang siapa yang kalah siapa yang salah dan siapa yang tidak gitu loh berjiwa besar lah gitu kan clear jadinya setidaknya hatimu tadi yang terlukai kan bisa sembuh dikit kan even pun itu bukan bukan langsung dari orangnya kan gitu nah iya sih cuman ya aku ya bilang lah jangan begitu aku gak suka begitu bilang aku janjikan depan semua orang nanti aku pasti aku akan bilang nanti nanti kan aku akan ada di Bali pembukaan klubnya kan nanti aku akan bilang nanti aku video call sama kalian berdua amal dirimu nanti pas ada dia kalian emangkan baik-baik gitu loh ya pasti nanti akan baik-baik jadi gak perlu lagi dengar yang ini yang itu gak usah langsung aja nanti ke GB nanti aku ada kok eh ma ini udah jam 1 gua mau tidur terima kasih thank you ya ma buat waktunya ma Thalia udah lama gua gak ngobrol sama elu nanti jangan sosok bilang gua sok ini ya sok pantos ya sama ma Thalia ini sama mama aku jadi apa-apa ma dia mau udah jadi kemana-mana kayaan-kayaan dia kali eh Jahara eh belum tau loh siapa ya obis lah dari kakibat lu kayaknya ya hahaha jajara